Nah, apakah nasib millennial crypto atau Gen Z ini ya cukup bagus untuk tahun depan, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini, Didi akan memberikan informasi lagi nih, teman-teman. Kali ini, Didi akan memberikan informasi ya mengenai rencana dan nasib millennial crypto di tahun-tahun yang akan datang nih, teman-teman. Kira-kira seperti apa ya, nanti bakal dibahas di video ini, teman-teman. Jadi, pastikan buat kalian semua para pemain crypto ya, khususnya pemula, tonton sampai habis video ini, oke? So, seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya, teman-teman. Karena sekali lagi, subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung saja intro dulu. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total 6.000 USD. TORENCHET Seibah itu lagi nih, teman-teman. Di subscribe ya, teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Nah, oke teman-teman. Di sini Didi sudah masuk di coinmarketcap teman-teman ya. Seperti, masih sama seperti kemarin, teman-teman. Kondisi market saat ini tuh cenderung masih merah marona ya. Namun, sudah ada beberapa yang menghijau nih. Seperti SRP, Tera, dan AVAG ya, teman-teman. Dan mengenai Bitcoin, Ethereum, dan BNB, teman-teman, itu dalam kurang waktu 24 jam ini tuh mengalami pertumbuhan yang masih tipis-tipis ya, teman-teman ya. Jadi, Bitcoin ini 0,53%, Ethereum 0,54%, dan BNB ini 0,02%. Jadi, masih tipis-tipis lah untuk kenaikannya ya. Karena memang rata-rata itu marketnya masih merah marona, teman-teman. Oke, kali ini ya ada informasi yang bisa membuat para pemain crypto millennial ya sedikit bisa semangat nih, teman-teman. Makanya, Didi ingin menyampaikan info ini kepada kalian semua, teman-teman. Oke, so, seperti apa infonya? Yuk langsung kita keep in. Check this out. Nah, oke, teman-teman. Di sini, Didi sudah masuk di cnbc.com, teman-teman ya. Di mana, di sini ada berita ya mengenai jutawan milenium ya. Berencana untuk menambahkan lebih banyak crypto pada tahun 2022, teman-teman. Di sini, CNBC Millionaire Survey menemukan, teman-teman. Oke, langsung kita baca beritanya, teman-teman. CNBC's new survey showing that new members of the millionaire club have a hefty portion of their wealth in crypto. And Robert Frank joins us with the details. Hey, Robert. Nah, oke. Jadi, menurut CNBC Millionaire Survey ini ya, sebagian besar jutawan milenium memiliki sebagian besar kekayaan mereka nih di crypto, teman-teman. Dan mereka itu berencana untuk menambahkan lebih banyak pada tahun 2022 ya. Meskipun ada penurunan harga baru-baru ini, teman-teman ya. Mengenai market crypto, teman-teman, yang sudah barusan kita cek di CMC, teman-teman ya. Namun, sepenuhnya sekitar 83% jutawan milenial saat ini memiliki cryptocurrency, cuy ya. Termasuk kalian-kalian yang sekarang ini sedang menonton video Didi, teman-teman ya. Nah, menurut survei tersebut, teman-teman ya, lebih dari setengah ya atau 53% itu rata-rata mereka itu ya, kaum milenial itu memiliki aset crypto, teman-teman. Setidaknya 50% kekayaan mereka dalam crypto dan hampir sepertiganya itu mereka memiliki crypto juga, teman-teman ya. Dan di sini, 3 per 4 dari kekayaan mereka itu ya, berada dalam coin-coin seperti bitcoin, ether, dan jenis mata uang crypto lainnya, teman-teman. Jadi, menurutnya, kepemilikan crypto dari jutawan milenial ini sangat kontras dengan generasi jutawan yang lebih tua, teman-teman. Wah, ini jadi bisa dikatakan ya, tahun 2021 ini ya adalah momen pertama kalinya nih, puncak kaum milenial itu berinvestasi ke dunia crypto, teman-teman ya. Dan jika kita melihat survei di atas tadi, teman-teman ya, tahun ke depannya akan lebih banyak lagi, katanya ya. Yang artinya, tahun ini adalah momen yang pas nih buat kita perbanyak aset, cuy. Namun, jangan lupa ya, tetap do you want reset, teman-teman, oke? Nah, oke, di sini juga dijelaskan ya, crypto itu menimbulkan perpecahan generasi, teman-teman. Jadi, di sini itu ya, crypto itu telah menciptakan perpecahan generasi yang luas dalam investasi dan penciptaan kekayaan, teman-teman. Menurut survei ya, generasi jutawan yang lebih tua, sebagian besar itu masih skeptis nih terhadap crypto dan masa depannya, teman-teman. Namun, beda halnya nih dengan generasi muda, teman-teman. Cryptocurrency telah menjadi sumber utama nih, penciptaan kekayaan dan pertumbuhan aset bagi banyak investor muda yang masuk lebih awal ya. Dan telah melihat pengembalian yang cepat, teman-teman. Wow ya. Nah, menurut George Welper, teman-teman ya, Presiden Spectrum Group, teman-teman, yang melakukan survei dengan CNBC, teman-teman. Ia itu mengatakan ya, ini adalah perbedaan besar antara berbagai generasi kekayaan. Meskipun ya, kita ketahui harga Bitcoin ini saat ini ya, cenderung menurun, teman-teman. Namun, para jutawan milenial ini tidak memiliki rencana untuk menghentikan investasi crypto mereka, teman-teman. Jadi, menurut data ya, sekitar setengah atau 48% ya, berencana untuk menambah kepemilikan mereka ya, selama 12 bulan ke depan, teman-teman. Dan, sementara 39% lainnya berencana untuk mempertahankan level crypto mereka saat ini. Dan, hanya 6% saja dari jutawan milenial yang berencana untuk mengurangi investasi crypto mereka selama tahun depan, teman-teman. Oke? Nah, dengan begitu ya, banyak kaum milenial dan investor gen Z ini ya, menjadi jutawan dari ekonomi crypto, teman-teman. Kemungkinan akan tetap menjadi pusat investasi mereka di tahun-tahun yang akan mendatang, teman-teman. Mantap ya. Jadi, memang investasi crypto ini menurut survei ya, setelah tadi dibaca, teman-teman ya, ini sangat potensial banget lah, teman-teman. Oke? Nah, karena banyaknya ya, kaum milenial dan investor gen Z ini ya, menjadi jutawan atau beralih investasi ke dunia crypto, teman-teman. Hal ini itu menimbulkan dilema nih, buat kaum tua, teman-teman. Karena sebagian besar bisnis bank swasta, firma manajemen kekayaan, dan penasehat yang ada berasal dari klien tua ya, yang lebih kaya, yang tidak menginginkan crypto dan resikonya, teman-teman. Namun, di sisi lain ya, masa depan mereka itu tergantung pada klien generasi millennium, teman-teman ya, atau generasi berikutnya, teman-teman. Nah, jadi mau nggak mau ya, sebenarnya itu mereka dituntut untuk mengarah ke produk crypto, teman-teman ya. Karena ya itu tadi ya, generasi investor millennium itu cenderung ke crypto, teman-teman. Oke? Nah, di sini ya, menurut George Welper ya, Presiden Spectrum Group, mengatakan banyak perusahaan manajemen kekayaan ya, enggan menambahkan crypto secara langsung nih, ke platform investasi mereka ya. Karena crypto itu ada hukum dan kinerja, teman-teman. Namun, dengan semakin banyaknya produk keuangan crypto yang tersedia, teman-teman, termasuk ETF berbasis crypto, semakin banyak perusahaan sekarang itu dapat mulai menawarkan produk crypto kepada investor yang lebih muda, teman-teman ya. Yes ya, yang kita ketahui saat ini ya, di dunia crypto, seperti DeFi ya, atau Decentralist Finance ya, yang mengatur berbagi sistem keuangan di crypto ya, yang nantinya akan terus berkembang ke depannya cuy ya. Mungkin karena hal ini ya, jadi banyak perusahaan itu menawarkan ya produk crypto kepada investor yang lebih muda, teman-teman. Oke? Oke, di sini Welper juga mengatakan ya, sepenuhnya 45% jutawan milenial menganggap warisan itu sebagai faktor kekayaan mereka cuy. Nah, menurut survey spectrum ya, di antara milenial senilai 5 juta USD ya, atau lebih, warisan adalah faktor teratas ya, pada 75% kekayaan mereka, teman-teman. Makanya di luar sana itu banyak yang mengatakan nih, jangan hot, jangan hot mulu, nanti kalau mati gimana? Pasti jawabannya ya diwarisin aja. Pasti jawabannya gitu ya. Nah, di sini juga Maker juga mengatakan ya, bahwa milenium yang masuk ke crypto tahun-tahun yang lalu, teman-teman ya, dengan taruhan kecil nih dari pendapatan mereka, saat ini tuh telah banyak menjadi jutawan mandiri ya, berkat pengembalian crypto yang mengungguli saham dan kelas aset lainnya, teman-teman. Wow ya. Dan ini sudah banyak terbukti ya cuy. Nah, apakah nasib milenial crypto atau Gen Z ini ya cukup bagus untuk tahun depan, teman-teman? Jika kita melihat survei CNBC di atas ya, menurut Didi, tahun ini sangat bagus untuk kita perbesar portfolio aset kita, teman-teman. Melihat survei tadi ya, rencana jutawan milenial akan berbondong-bondong menambah aset di crypto ya, untuk investasi sampai ke depannya, teman-teman. Namun, Didi sarankan kalian itu tetap do you want reset ya, sebelum ambil keputusan, teman-teman. Dan di sini, Didi juga ada disclaimer on, teman-teman ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya dan beresiko tinggi, teman-teman. Karena harganya yang sangat fluktuatif. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian, teman-teman. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini, Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman. Karena sekali lagi, subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.